Dana PIP kembali cair, artinya berbahagialah kalian bagi peserta didik yang namanya layak sebagai penerima dana PIP di tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sobat PIP dimanapun kalian berada, salam sehat semua ya bosku Di video kali ini saya akan bagikan informasi penting tentang pencarian dana PIP di tahun 2022 Tentunya bagaimana peserta didik yang sudah mendapatkan dana PIP, apakah masih bisa mendapatkan dana PIP di tahun ini Dan bagaimana peserta didik yang belum pernah mendapatkan dana PIP, apakah bisa mendapatkan dana PIP di tahun ini Simak terus videonya ya bosku, tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Agar kalian tetap update video terbaru tentang bantuan dari channel ini Oke bosku, di tahun 2022 ini pemerintah telah menetapkan SK nominasi penerima bantuan PIP 2022 SK nominasi ini dikeluarkan secara bertahap dan disalurkan kepada peserta didik yang terdaftar Tentunya yang terdaftar dan berhak menerimanya Sebanyak 6 tahap SK nominasi ini telah dikeluarkan Dan yang baru tersalurkan ternyata lebih kurang 10.207.000 peserta didik Dari kuota anggaran 17.927.000 peserta didik Jadi masih ada sisa kuota sekitar kurang lebih 8 juta SK yang belum diterbitkan di tahun ini Oke bosku, apakah peserta didik tersebut berhak menerima kembali dana PIP di tahun ini? Peserta didik yang sudah melakukan pencairan di tahun ini Tentunya harus melaporkan kepada pihak sekolah Agar data kalian segera dikonfirmasi Bahwa dana PIP sudah dicairkan Dan akan didata kembali oleh sistem Dan sistem akan secara otomatis melaporkan ke pusat penyelenggara PIP Agar diusulkan sebagai penerima dana PIP di tahap atau tahun berikutnya Jadi itulah tugas kalian bagi yang sudah melakukan pencairan Silakan melaporkan segera untuk diusulkan kembali sebagai layak penerima PIP Bagaimana yang belum pernah mendapatkan dana PIP? Apakah bisa mendapatkan dana sisa anggaran di tahun 2022 ini? Jawabannya bisa Sangat bisa sebelum batas waktu yang ditentukan Dari sisa kuota SK nominasi untuk peserta didik yang belum tersalurkan Sekitar kurang lebih 8 juta peserta didik Jadi besar kemungkinan kalian untuk mendapatkan dana PIP di tahun ini Tentunya silakan kalian naftarkan diri kalian ke sekolah yang bersangkutan Dengan membawa persyaratan Tentunya seperti SKTM sebagai syarat utama pendaftaran bantuan dana PIP Agar pihak sekolah mengusulkan nama kalian sebagai penerima PIP dan sebelum tanggal yang ditentukan Dan mudah-mudahan nama kalian sudah tercantum di SK nominasi layak PIP di tahun ini Maka segeralah menaftarkan diri kalian untuk yang belum pernah mendapatkan dana PIP di tahun ini Tentunya sebelum tanggal SK nominasi diterbitkan ya bosku Itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan jejak di kolom komentar Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax